Selamat pagi Jika sudah gratis, akan didirikan diinisiasi oleh Alkohol Biasmaen 10 tahun yang lalu, 10 angkatan berjalan Dari 10 angkatan 11 Mei, doangin aja Kelas pagi itu berjalan, ngasih ilmu, gratis Alhamdulillah Kenapa bisa gratis? Dari awal pendirian kelas pagi sebenernya Salah satu bentuk timbal balik dari Third Eye Space Dengan apa yang kita kerjakan di dalam dunia komersil Dan sisa uang itu kita tahu, buat ngilupin anak-anak yang kayak begini Gini nih Jadi di dalam Third Eye Space itu berdiri lah sih Kelas pagi That's why, kelas pagi udah mulai punya perencanaan bisnis Mereka bisa produksi sendiri, bikin iklan sendiri Mereka bisa melakukan apapun yang dibutusnya bisa mempunyai Yang dikasih dunia pun, maksudnya lebih kelas pagi Gak cuma di Jakarta, ya di Jogja dia, ya di Sentani, ya di Papua Baru Newborn Kelas pagi sekarang kita ada di Jogja di tahun segitu Dan di Sentani Papua, kelar lupa kemarin Kita bukan hanya belajar fotografi, tapi juga kita belajar tentang Implementasi industri fotografi itu sendiri Pelontaknya apa, jadi gak semua lulusan Menurut, jadi fotografer, jadi di AI, aktif, strategis, desain grafis, dan berbagai macam seni digital lainnya Ya macem-macem di kelas pagi, hakikatnya dari dulu kita cuma ngomongin teknik fotografi, konsepnya, pengubangan, ya sampai produksinya gimana Dan akhirnya sekarang udah ditambahin lagi, literaturnya jadi berbeda Ya, kalian bisa belajar how to present Menjualan diri sendiri Tapi, kalo misalnya buat pameran itu Bayar tabok Untuk belajarnya, berapa jelas Kita tuh punya bisnis kelas pagi Jadi ini ya, seperti anak dari Trend Ice Face itu sendiri Yang dipakai tuh pure dan menatur kerjanya sih Trend Ice Face Tapi altunya kita kejar juga Kok beli sama dengan standar requirement-nya Trend Ice Face Tapi yang mengerjakan pure anak kelas pagi Atau lalu muni Jadi ini untuk kelar dari kelas pagi Bisa dipergayaan dengan Anda Tepat pembagian V-nya Berapa persen kemengerjakan? Berapa persen kemengerjakan? Pintu aku Udah pernah mengerjakan ya Dua digitalan Karena yang paling banyak foto Berapa kita bisa mengerjakan foto Kelompoknya adalah ini Oke, terus kalo video-video kayak yang ini Ini, 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 ini Video kita nerima digitalan Kalo PVC Tolong kasih DP please Terus kita juga punya studio Ini studio Itu fitting room Ini pintu masuknya nih Nah, ini 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 Studio ini Luasnya Kurang lebih 5x7 meter TXT-nya 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 Untuk yang pengen sewa di sini Lokasinya di bidang sarina Kalo tidak Anda berhenti berdua Saya berhenti berdua Saya berhenti berhenti Katanya Dan TXT-nya 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 Jadi angkatan 10 akan berpameran di bulan Mei Nama pameran yang buka-bukaan Setelah pameran tersebut akan ada pembukaan Angkatan 11 di bulan Mei juga Terus nge-subscribe channel youtube kelas lagi Dan channel youtube kelas lagi Sampai jumpa di video-video tersebut Karena kalian akan belajar di industri fotografinya seperti apa Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye